Pak Tengokan Bapak soal yang e-commerce itu banyak yang pendagang minta ditutup e-commerce ya gimana Pak Tengokan? Nah justru ini peluang, ya peluang misalnya kemarin saya terima kasih kepada Sopi yang tidak lagi langsung import melalui cross border. Jadi kan ini peluang untuk usaha lokal UMKM, industri dan negeri. Makanya toko-toko juga memanfaatkan platform digital dengan baik. Kalau belum mulai sekarang harus mulai, nanti kalau di barang impornya nggak, lokal nggak memanfaatkan, ya rugi. Jadi toko-toko juga selain punya offline, dia juga bisa jualan melalui online atau platform digital. Saya baca dengan Sopi kan nggak jual lagi, saya udah baca beritanya. Nggak ada isu Pak, katanya TikTok, siapa mau dibuka lagi? Yang mau mengurus izin, silakan. Kita nggak melarang. Kita tidak menutup, tapi kita menata. Jadi nanti kalau udah dia urus izin e-commerce, berarti ada aturannya. Aturannya satu, misalnya, yang makanan, minuman, obat-obatan, bedak atau beauty, harus ada izin edar di Tepong. Ya kan? Ada aturannya. Kalau di sini harus di freksa, kan harus ada. Dua, kalau makanan, harus di izin halat. Kalau elektronik, nanti harus ada layanan yang berjual, SIN-nya atau garansinya, gitu. Jadi ditata, diatur, ya kan? Belanja berapa panjang satu transaksi minimal 100 dolar. Jadi kita atur, kita tata. Yang mau, silakan. Kita tidak melarang. Kalau negara lain melarang, kita tidak. Tapi kita mengatur agar tokoh-tokoh ini juga berkembang. Tapi kita juga mengajak yang pemilik tokoh-tokoh yang offline juga bisa jualan secara online. Karena digital nggak mungkin dihindari. Itu satu persadangan hari ini yang akan datang itu banyak begitu. Makanya perlu diatur. Terima kasih. Pemendat mengatih pedagang pasar juga pengusaha UMKM seperti ini. Kita latih, kita temukan nanti dengan pelabung digital untuk dilatih packaging-nya, tampilannya, caranya.